Marilah mendengarkan pembacaan Injil pada hari ini. Tuhan bersamamu dan bersama Romu. Inilah Injil menurut kerangan Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, Akan datang harinya kamu akan ditangkap dan dianayah. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh kerana namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu, tetapkanlah di dalam hatimu supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu dan sahabat-sahabatmu dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh dan kamu akan dibenci semua orang oleh kerana namaku. Tetapi, tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang seiman dalam Yesus Kristus, Di dalam Injil pada hari ini, kita mendengar bagaimana apabila Tuhan datang, penganayaan akan terjadi kepada orang-orang yang percaya akan dia. Di mana orang akan diderah, akan dianayah, dan mungkin juga ada yang dibunuh. Tetapi, apa yang menguatkan kita adalah kata-kata Yesus di dalam Injil pada hari ini. bahwa jika kita bertahan di atas apa yang berlaku di dalam iman kita, dia akan menyertai kita, dan dia akan membantu kita, dan kita semua akan dilindungi oleh Allah Bapak. Saudara dan saudari, Kita juga harus ingat, jika kita dianayah, kerana iman kita akan Yesus Kristus. Kita juga harus ingat bahwa penganayaan ini sudah berlaku di dalam diri Yesus. Di mana orang-orang yang berada di sekelilingnya tidak dapat menerima akan pengajarannya. Tetapi bagi kita, orang yang percaya kepadanya, kita juga akan dianayah. Tetapi, bukan orang-orang di sekeliling kita, tetapi oleh orang yang sangat dekat dengan kita, keluarga kita, saudara marah kita, maupun rakan-rakan kita. Jadi, saudara dan saudari, maukah kita, bertahankah kita, akan penganayaan ini? Ataupun, apabila kita mengalami segala penderitaan dan penganayaan di dalam nama Yesus, kita mula lari dari iman kita. Kita mula beralih kepada Tuhan-Tuhan yang lain. Adakah ini yang berlaku di dalam kehidupan kita atau di dalam kepercayaan kita? Ingatlah, kita harus bertahan di dalam apa juga penganayaan yang berlaku di atas nama Yesus. Kerana, saya percaya apabila kita bertahan, Tuhan akan melindungi dan membantu kita. Jadi, di dalam Injil pada hari ini, ada beberapa perkara yang dapat kita pelajari. Yang pertama, di dalam Injil pada hari ini, Yesus bukan menakut-menakutkan kita dengan apa yang diperkatakannya, tetapi Dia mahu kita bersedia. Dia mahu agar iman kita tetap setia. Kerana, inilah yang akan berlaku apabila kita mengikuti Dia, apabila kita menjadi pengikut-pengikutnya. Kerana, seperti yang Yesus katakan, apabila kita mengikuti Dia, banyak cobaan dan dugaan yang akan kita tempuhi. dan untuk mengikuti Dia, bukanlah dari jalan yang lurus, melainkan jalan yang berbengkang-bengkok. Kerana, banyak rintangan yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Yang kedua, seperti yang saya katakan sebentar tadi, musuh kita bukan lagi orang yang jauh daripada kita, tetapi, keluarga kita sendiri, jiran-jiran kita, kawan-kawan kita. inilah musuh-musuh yang harus kita hadapi di dalam kehidupan kita. Mungkin sahaja, kerana perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan mereka yang membuatkan kita jatuh di dalam iman kita. Tetapi, tetaplah bertahan, saudara dan saudari, kerana Tuhan sentiasa menyertai kita. Yang ketiga, jika kita bertahan di dalam iman kita, sudah pasti kemuliaan akan diberikan oleh Tuhan kepada kita yang percaya dan bertahan di dalam iman kita. Jadi, saudara dan saudari, kita harus tanya di dalam diri kita, maukah kita bertahan di dalam iman kita, walau sebesar manapun pengandayaan akan berlaku di dalam diri kita. Adakah kita tetap mahu mengikuti atau menyebarkan kabar gembira Yesus kepada semua orang? Atau kita menyerah diri kerana kita takut akan penganayaan yang terjadi ataupun kita meninggalkan Yesus dan gerejanya kerana orang-orang di sekeliling kita yang seringkali bercakap tidak baik akan kita. Saudara dan saudari, marilah kita merenungkan diri kita dan iman kita. Adakah kita patut takut akan apa sahaja pengandayaan yang terjadi ataupun kita mahu meneruskan misi kita iaitu dengan menyebarkan kabar gembira Yesus kepada semua orang yang mahu mengenali Dia. Saya percaya apa sahaja yang berlaku seharusnya tidak melemahkan semangat kita tetapi membantu kita untuk terus mencari Tuhan untuk terus menguatkan iman kita dan untuk terus mempercayai Dia yang telah menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Jadi pada hari ini marilah kita terus berdoa dan memohon kekuatan agar Tuhan akan menyertai kita dimana sahaja kita berada. Biarlah diri kita ini menjadi saksi bagi Tuhan agar orang melihat bahwa Tuhan itu sentiasa ada bersama-sama kita dan memberi kita kekuatan untuk meneruskan pelayanan kita. Danlah Bapak dan Putra dan Roh Kudus.